Jadi kita blok tabel bantunya yang ini ya Nama yang akan menjadi workbook bantu kita Untuk memanggil tabel bantu yang sudah kita blok ini Melalui rumus yang akan kita masukkan di sebelah Halo ketemu lagi di channel belajar komputer dari nol Oke Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan rumus hal look up Baik tabel bantunya berada pada sheet yang sama maupun sheet yang berbeda Simak ya Pembahasan di tutorial kali ini juga sekaligus menjawab permintaan dari Yahsa Putra Andika yang sudah mengetikan komentar di salah satu video saya sebelumnya ya Saya bahas yang hal look upnya dulu Untuk sum produknya mungkin next tutorial saya akan bahas secara tersendiri Agar nanti pembahasannya tidak terlalu melebar Seperti biasa saya sudah menyiapkan soal latihannya seperti ini Agar memudahkan kalian dalam memahami penggunaan rumusnya ya Kita bahas dulu yang pertama untuk hal look up dari nol dulu yang dasarnya Nah untuk mengerjakan hal look up pertama-tama kita harus tahu dulu ya Hal look up itu adalah pembacaan tabel secara horizontal Jadi kita akan membaca tabel bantu secara horizontal Masih ingat kan ya pengertian atau definisi dari horizontal itu dia dibaca dari kiri ke kanan Seperti ini jadi judulnya ada di kiri isinya ada di sebelah kanannya Cara pengerjaannya seperti ini teman-teman kita mulai dari nama barang dulu ya Masukkan rumusnya sama dengan hal look up seperti ini Nanti akan muncul rumusnya di bawah Kalian cukup aktifkan dengan menekan tombol tap saja pada keyboard Lalu yang berikutnya kita masukkan lookup value ya Lookup value itu sudah dijelaskan ya pada tutorial sebelumnya Dia berada pada tabel soal dan menjadi acuan Seperti ini Kemudian kita masukkan tanda baca yang muncul di komputer masing-masing Nah ini tanda baca di komputer saya koma berarti saya menggunakan koma Table array Table array itu adalah tabel bantunya Jadi kita blok tabel bantunya yang ini ya Kemudian kita kunci dengan menekan tombol F4 pada keyboard Bagi yang tidak berfungsi tombol F4 nya Kalian bisa menggunakan bantuan tombol Fn Lalu tekan F4 ya secara bersama-sama Kemudian masukkan lagi tanda baca koma Dan disini ada sedikit perbedaan Kalau di Vlookup kemarin Keterangannya adalah call index number ya Nah sekarang berubah menjadi row index number Kenapa? Karena ini berkaitan dengan baris ya Jadi ada pada baris keberapa k Nama barang yang akan kita munculkan jawabannya disini Begitu maksudnya Nah ini kalau kita hitung ya Kode dia baris pertama Kemudian nama barang baris ke 2 Berarti disini kita bisa masukkan angka 2 Terakhir kita bisa masukkan angka 0 Sebagai pengganti false atau exact match nya Enter dan akan muncul jawabannya Sesuai dengan kode masing-masing ya Untuk harga dan satuan silahkan kalian kerjakan Sama seperti penjelasan di rumus ini Perbedaannya hanya terletak pada baris keberapa Silahkan ya lanjut Nah sekarang kita beralih ke Vlookup beda sheet Itu gimana cara pengerjaannya Ayo Disini saya sudah siapkan sheet untuk soal Masih kosong ya Kita akan isi nanti dengan tabel bantu yang ada di sheet sebelahnya Ini patokan kita Nah karena dia terpisah antara tabel bantu dengan tabel soal Maka kita akan menggunakan rumus yang sedikit berbeda dengan rumus hellocap sederhananya Caranya begini Kita masuk dulu di tabel bantu Kemudian kita blok area tabel bantunya Seperti ini Lalu kalian klik kanan Kemudian pilih define name Lalu silahkan kalian ketikan Nama yang akan menjadi workbook bantu kita Untuk memanggil tabel bantu yang sudah kita blok ini Melalui rumus yang akan kita masukkan di sebelah Contoh ya misal Saya masukkan nama kode misalnya ya Jadi diingat ketika kita mengetikan kata kode Maka dia akan terhubung dengan tabel bantu yang ada di sheet ini Oke Saya klik OK Nah disini sudah muncul ya keterangannya Tabel ini sudah bernama kode Dan diingat juga Untuk tiap barisnya Itu kalian hitung sejak dini ya Supaya nanti ketika kalian mengerjakan di sheet yang kosong ini Kalian tidak perlu lagi bolak-balik melihat atau menghitung Dia berada pada baris keberapa Sekarang kita akan coba mengerjakan Rumusnya sama ya Sama dengan hellocap Lalu klik lookup value-nya masih sama Tanda baca koma atau titik koma Tergantung dari tanda baca yang muncul di komputer kalian Nah sekarang letak perbedaannya ada disini Di table array Kalau sebelumnya table array itu berada pada sheet yang sama Maka kita block areanya Nah sekarang kan tidak ada ya Dia ada di sheet yang berbeda Maka kita cukup memanggil saja Nama workbook yang sudah kita define name tadi di sebelah Masih ingat kan namanya tadi apa? Kode ya Ini sudah muncul workbooknya Kita tinggal aktifkan saja dengan menekan tombol tab Ini sama dengan kalian memblok area tabel tersebut ya Dia akan terbaca Tanda baca koma lagi Dan berikutnya ada row index number Ada pada baris keberapakah nama barang yang akan kita munculkan jawabannya disini Ingat ya tadi baris ke 2 Lalu kita akhiri dengan angka 0 sebagai pengganti false atau exact matchnya Enter dan ini dia jawabannya Kita boleh double click untuk munculkan jawaban yang lain Mudah kan? Untuk yang lain silahkan kalian kerjakan sama seperti pengerjaan disini ya Nah gimana teman-teman? Mudah kan? Kalau masih ada yang bingung atau masih ada yang mau ditanyakan Mengenai tutorial kali ini Atau mungkin punya usulan untuk pembahasan tutorial berikutnya Silahkan langsung aja ketikan di kolom komentar ya Insya Allah saya akan bahas satu persatu pertanyaan dari kalian ya Subscribe buat yang belum Agar tidak ketinggalan tutorial terbaru dari channel ini Semoga bermanfaat ya Salam Oka Kali ini saya akan membahas Baik Simak ya